Di naraga meyeling hari peduli sampah nasional tingkat Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat miharap kebiasaan menggunakan plastik anu sekali pakai dilengitkan. Kita harapan tepikin ngurangan jumlah runtah anung hasilkan keluarga Jawa Barat. Tepik kakiwari runtah masih jadi pasualan aru rongkah di Jawa Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Bambang Rianto Nembragen di Lelawak Cekungan Bandung Wae, Cepelna Dinasapoe Runtah Anudipicen KTPPAS Sari Mukti terkurang di 2.000 ton. Bambang Ecesgen Jabar Masire Anukudu di Bebenah dimimiti komitmen pemerintah jeng masyarakat, partisipasi masyarakat tepik kak prioritas program pasualan runtah di pemerintah. Saya pikir kita masih perlu membenahi banyak ya, dari mulai bagaimana komitmen kita di pemerintah dan masyarakat itu masih perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat, kemudian juga program-program yang harus menjadi lebih prioritas di bidang persampahan di pemerintah itu saya pikir harus masih lebih ditingkatkan. Karena kita masih melihat bagaimana misalnya terjadinya polusi-polusi di sungai-sungai yang diakibatkan oleh sampah itu masih banyak terjadi di Jawa Barat. Sajaroni Kitu, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum nembraken Harpanena, sangkan prak-perakan marake plastik anukur sakalien di lengitken. Eta halte salahku salah sejitareka pikir ngurangan jumlah runtah di Jawa Barat. Bukan berbeda dengan beberapa ton kebelakang. Dulu minum pakai gelas, dulu minum pakai cangkir. Kalaupun bawa, bawa termos, bawa kompan. Minum tetap pakai itu, tapi sekarang dengan dunia yang serba cepat, serba mudah, semuanya pakai plastik. Bahkan kopi saja sekarang di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat parkir, menjual kopi plus dengan plastik, sekali pakai langsung dibuang. Harapan kami pola seperti itu hilang sekarang. Tetapi dengan kembali kepada hal yang dulu, yaitu minum pakai gelas, minum tidak pakai plastik yang sekali dibuang, tapi minum pakai halal yang bisa abadi, dipakai untuk beberapa kali, bahkan bisa untuk selamanya. Tepik Kakiwari dijabar ayah opat wongkong anuges boga aturan patalikana ketakungkulan runtah plastik ukur sekalian make. Nyata Kota Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Jeng Kota Bogor. Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Sinta Saptarina Sumiorino, Nemberaken Apresiasina, Piken Kota Bandung, selaku hijijina wongkong anuges boga perda pamahing makai plastik ukur sekalian make. Sinta Bogorongan, di Indonesia Kakaraya 2 Provinsi, anuges boga peraturan patalikana pamahing plastik sekalipake. Sedangkan jumlah keupaten kota anuges boga etap peraturan TEH AYA 28. Dirinami harap implementasi etap perda TEH GES bisa memiti di Paju. Empat, Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi. Dan yang paling duluan itu dan bentuknya perda hanya Kota Bandung di seluruh Indonesia ya. Jadi saya kira sekarang yang diperlukan adalah bagaimana mengimplementasikannya. Kalau peraturannya kan sudah ada ya, saya kira tinggal bagaimana Pemda mengajak semua pihak untuk melaksanakan perdanya. Sinta Sabta Rina Ngembohan, waragad piken ngungkulan runtah di pemerintah pusir, mang rupa DAK, DID Jeng BLPS, dikeperiken Dumasarkana Rancang Gawai Pemerintah Daerah, nggoni ngungkulan runtah. Kukituna, dirinami harap saban pemerintah daerah ngalakonan pagawean anu optimal di ngungkulan runtah. Budi Hartati, Bandung TV Menungkulan TV